KORUPSI Korupsi dan politik, dua hal yang berkaitan erat dengan kekuasaan. Korupsi sangat bisa mempengaruhi proses politik dan membiarkan kepentingan publik terkikis. Korupsi mengurangi jumlah proyek pelabuhan, jalan raya, air bersih, irigasi, hingga pelayanan kesehatan maupun pendidikan. Semua ini sangat bisa terjadi apabila lembaga pengambil keputusan seperti Parlemen terkooptasi oleh wabah ini. Kita kerap mendengar kekuasaan Parlemen disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan korup para oknum di dalamnya atau yang berafiliasi dengannya. Transparency International dalam sebuah laporan menyebut bahwa Parlemen menempati urutan ketiga institusi yang dipersepsikan paling korup oleh masyarakat. Sementara di Indonesia, berdasarkan data KPK, sejak 2004 hingga 2016, sekitar 112 anggota DPR dan DPRD terlibat kasus korupsi. Jumlah ini menempati urutan ketiga terbesar pelaku korupsi berdasarkan profesinya. Hal ini menjadi faktor pemicu rendahnya kepercayaan publik kepada DPR atau pada proses politik yang terjadi. Tetapi, kita tidak boleh kehilangan harapan. Di tiap Parlemen, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, masih ada individu-individu yang peduli dan tegas melawan korupsi. Jika mereka bersatu, suara untuk menolak korupsi akan semakin keras. Dan perlawanan di masing-masing negara juga semakin kuat. Global Organization of Parliamentarians Against Corruption atau GOPAC yang berdiri sejak Oktober 2002 di Kanada menjadi platform penguatan peran para anggota parlemen tersebut. Dalam wadah GOPAC, anggota parlemen memiliki jaringan global para pejuang antikorupsi di level institusi untuk mendorong tata kelola yang baik serta memperkuat sistem dan upaya pemberantasan korupsi. Saat ini, GOPAC memiliki jaringan internasional di sedikitnya 57 negara dengan cabang regional di 5 kawasan. Afrika, Arab, Amerika Latin, Oceania, dan Asia Tenggara. Kerja GOPAC didukung oleh Satuan Tugas Global yang fokus pada isu-isu anti-pencucian uang, konvensi PBB untuk melawan korupsi, pengawasan oleh parlemen, etika dan perilaku parlemen, serta partisipasi masyarakat. Di Indonesia, GOPAC berdiri sejak 12 Desember 2012. Keterlibatan para anggota DPR di GOPAC Indonesia bersifat non-partisan. Fokus mereka hanya satu, bersama-sama memerangi korupsi. GOPAC Indonesia memperkuat kapasitas para anggota parlemen menjadi platform jaringan pengetahuan global terkait isu-isu anti-korupsi, hingga menegaskan komitmen politik yang imparsial terkait pemberantasan korupsi melalui undang-undang yang anti-korupsi, pengawasan anggaran secara teliti, hingga pemantauan kebijakan pemerintah secara berkala. GOPAC Indonesia fokus dalam beragam isu-isu anti-korupsi, diantaranya UNCAC, pendanaan kegiatan politik dan anti-pencucian uang, maupun penegakan kode etik parlemen. Pada Oktober 2015, Indonesia didaulat menjadi tuan rumah konferensi global GOPAC ke-6 yang diselenggarakan di Yogyakarta. Konferensi itu melahirkan dua hal penting, yakni, Deklarasi Yogyakarta sebagai bentuk komitmen GOPAC dalam pemberantasan korupsi transnasional dan terpilihnya Indonesia untuk memimpin GOPAC periode 2015-2017. Lebih jauh lagi, GOPAC Indonesia akan fokus pada penguatan fungsi parlemen dalam beragam isu anti-korupsi. GOPAC Indonesia yakin, dengan komitmen yang dimiliki anggotanya dan dengan mengedepankan imparsialitas, integritas, akuntabilitas, kolaborasi dan keragaman, kita dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta sistem anti-korupsi yang kuat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat bekerja GOPAC Indonesia! Semoga harapan publik akan DPR yang bebas korupsi, berintegritas, partisipatif, transparan dan akuntabel, dapat terwujud demi Indonesia yang lebih baik, demi akses ke kebutuhan dasar dan layanan publik yang lebih baik, demi iklim investasi yang kondusif, dan demi rakyat yang sejahtera. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.